Halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kuratih disini, aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa risonet. Kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, oke? So, let's get started. Kita akan lihat disini mungkin ada clue, mungkin ada clarity, atau mungkin disini ada pesan, oke? Oke, anything, they will risonet and leave the rest behind. Ambil mana risonet dan, apa ya? Kalau emang nggak risonet, di-skip aja. Thank you. Oke, let's see, oke? So, Harina aku pakai pink dan aku bakal pakai ini juga, Daily Oracle. Udah lama aku nggak pakai buku ini. Oh, oops, ya, I love this book. So, kita pakai nanti ya, tapi kita akan lihat dulu dari cards. Oke, ya, and aku juga bakal pakai the pink one. I don't know, why today's pinky? Mungkin kamu suka warna pink. Actually, aku suka semua warna. Ya, kayak aku suka warna pink, purple, white. Today is little bit pink too, oke? Ini juga pink juga, oke? Oke, tidak ada yang kebetulan. Mungkin kamu yang nonton video ini suka warna pink. I don't know, oke? Oke, disini aku dapat The Sun. Wow, 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 exactly amazing, my lovely dear. Karena kartu pertama, oke? Dan aku dapat kartu The Sun. Wow, ini kartu paling bahagia dalam taro. Jadi, kalau dapat kartu The Sun, selalu mengindikasikan, walaupun nggak selalu ya, karena depend on situation. Tapi kalau kita dapat The Sun, itu memberikan energi positif, hal positif. Jadi, kalau aku lihat, akan ada kejutan kebahagiaan yang luar biasa hasil dari manifestasi kamu. Karena kalau aku lihat disini, ada energi di mana kayak, apa ya, seseorang sedang memanifestasikan ya. Kayak dia memegang, I don't know, mungkin ini bola kristal atau sesuatu yang sedang dia manifestasikan. Tapi kalau aku lihat, manifestasi kebahagiaanmu akan terwujud nyata. Oke? Kemudian disini aku dapat The Tree of Pentacles. Ya, aku lihat mungkin ke depan kamu akan, apa ya, ibaratnya, besibuk untuk dalam usaha, dalam karir kamu, dalam finansial kamu. Ya, atau mungkin disini kamu sibuk untuk mengumpulkan pundi-pundi. Mungkin kamu ada keinginan ke depan. Mungkin kamu ingin traveling. Mungkin kamu ingin membeli sesuatu. Atau mungkin kamu ingin mengwujudkan impian kamu dari menabung. Ya, aku lihat kamu mungkin menabung lebih disini. Aku ngeliat kamu kayak saving your money, ya. Menabung uang disini. Oke, dan The Knight of Swords. Yes, kalau aku lihat disini, The Knight of Swords, mengindikasikan kayak, I don't know, but this is quite nice. Aku dapat kata-kata kayak stalking. Stalking and stalking, ya. Mungkin seseorang stalking kamu. Atau mungkin kamu dealing dengan seseorang long distance, internet online social media. Ya, nggak meharuskan juga long distance. Mungkin disini terhubung dengan internet online social media. Atau mungkin usaha kamu yang terhubung dengan internet online social media. Ya. Aku lihat disini ada improvement yang lebih baik. Mungkin seseorang sangat suka memakai dress. Ya, atau aku ngeliat disini di tahun ini mungkin atau dalam beberapa bulan ini atau dalam waktu dekat ini akan ada perayaan kebahagiaan buat kalian. Ya, especially like, aku ngeliat ada sesuatu yang akan membahagiakan. Kejutan kebahagiaan yang hadir buat kalian disitu. Oke, kemudian disini aku dapat The Six of Wands. Ya, aku dapat road to success. Ya, jalan menuju kesuksesan. You're going to be a successful person. Kamu akan menjadi orang yang sukses. Of course. Atau disini kalau aku lihat, kamu akan ada reward, recognition. Akan ada pengakuan, penghargaan. Kerja keras kamu akan membuahkan hasil. Ya, ibaratnya ada yang berhasil disini. Ya, karena kalau aku lihat kayak ini energinya positif banget. With the sun, Three of pentacles, Nine of swords, Six of wands. Kayak, energinya tuh bener-bener kayak positif. Sangat-sangat positif ya. Mungkin kamu yang sedih dan galau terus menonton video ini bisa menjadi lebih semangat. Bisa menjadi kayak, oh iya ya, diriku berharga. Oh iya ya, ada banyak hal daripada aku merenungi kesedihan. Yang sebenarnya, itu dari pemikiranku sendiri. Aku lebih baik mengganti, merubah mindsetku ke pola pikir yang lebih positif. Yang bisa lebih mengkreasikan sesuatu yang bisa lebih bermakna. yang bisa lebih buat kamu bahagia. Karena dengan kamu selalu berpikir negatif, berburuk sangka, komplain, marah, mengeluh, itu hanya akan menarik energi-energi negatif lain yang bakal hadir ke kehidupan kamu. You create your own reality. Kamu wujudkan realita kehidupan kamu sendiri. Kalau kamu berpikir lebih positif, pasti energi positif itu hadir. Jadi kamu kayak buka sinyal wifi, positif, positif dateng. Kalau kamu buka sinyal wifi-nya negatif, energi-energi negatif juga dateng. Dan kalau kamu berpikir lebih negatif, energi-energi seperti kayak black magic atau mungkin energi orang-orang kayak mengirimkan energi negatif, itu bisa langsung cepat masuk. Tapi kalau energi kamu positif, itu akan lebih mudah untuk terpental. Seperti itu. Jadi pikiran kamu yang harus kamu jaga seperti itu. Oke? Good. Oke, kemudian disini aku dapat the five of wands. Yes, aku lihat disini kamu akan fighting. Kamu akan berjuang. Kamu disini aku lihat kamu akan lebih bangkit lagi. Atau disini akan ada yang berjuang buat kamu. Ya, I'm sensing seseorang akan memperjuangkan kamu disini. Mungkin bisa ini energi baru, mungkin bisa ini energi masa lalu. Tapi aku lihat seseorang akan berjuang untuk cintamu. Ada yang ingin berjuang untuk cinta kamu. Oke, the nine of cups. Yes, mungkin disini kamu kebanyakan yang nonton video ini single. Atau kamu disini kayak fokus dengan kebahagiaan kamu. Dan aku lihat manifestasi bahagiamu hadir ya. You are the star. Kamulah bintang. Kamu bersinar. Kamu menarik energi-energi bahagia. Energi-energi positif. Dan aku lihat kamu juga energi kamu tuh lebih damai. Sehingga orang-orang di sekitar kamu tuh tertarik ke kamu. Oh, kok energinya lebih happy. Gimana sih kalau kita bertemu dengan orang yang menyenangkan, yang kalem, yang gak suka marah, yang gak suka underestimate orang lain, yang pikirannya lebih baik, yang selalu, bukan selalu berbaik sangka, cuman dalam artian dia bisa balance di situ. Nah, kalau aku lihat this is you ya. Ini kamu dan aku lihat banyak banget manifestasi kebahagiaan, terutama cinta. Karena aku lihat someone is going to fight for you and for your love. Seseorang akan memperjuangkan kamu dan cintamu ya. Especially disini aku dapat five of one dan six of one. Ya, mungkin disini ada kompetisi. Mungkin ke depan kamu akan dihadapkan pada dua pilihan. But, trust me, seseorang akan menenangkan hati kamu. Oke? It's quite good. Oke, aku mau ambil satu aja. Jangan terlalu banyak. Oke, disini aku dapat the night of one. Okay, mungkin kamu dealing dengan foreigner atau mungkin kamu dealing someone from a distance. Seseorang yang jauh. Ya, orang asing. Atau mungkin disini ada topeng ya. Ada topeng. Oke, so aku lihat kayak seseorang yang misterius. Mungkin ini orang baru atau mungkin bisa orang masa lalu yang tidak kamu duga-duga ketika dibuka topengnya. Tara. This is him. This is her. Mungkin seperti itu. Ya, tapi mungkin kamu seusia. Mungkin dia lebih tua. Tapi, this is your divine counterpart. Ini soulmate kamu disitu, oke? Kita ambil satu lagi. Oke, disini aku dapat the four of cups. Ya, finally, your life, aku dapat kata-kata finally, your life drastically changed. Akan berubah drastis. Hidup kamu yang akan berubah drastis. Berubah 180 derajat dimana mungkin dulu kayak kamu stuck atau mungkin dulu apa itu ada perubahan yang lebih dan aku lihat kebahagiaan luar biasa. Look at this. Bottom of the deck aku dapat the star. Kamu bersinar layaknya bintang. The sun and the star. Bintang bukan? Matahari juga bintang dan bintang juga bintang. Oke, so fine. Kamu akan bersinar. Manifestasi kamu bahagia akan terwujud disini. Aku dapat mungkin kamu Leo, Gemini Libra Aquarius, Eris Leo Sagittarius, dan aku dapat energi strong Aquarius. Mungkin kamu di-link dengan zodiac tersebut, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Tapi kalau aku lihat, wow, seseorang akan memperjuangkan kamu. Someone is going to fight for you and for your love. Oke, but let's see. Mungkin kita pakai ini dulu. Oke. Oke, needle and thread. Oke, needle and thread. Oke, jarum dan benang. A sincere wish will be granted. Oh my God. Kalau kalian lihat this ini juga, ini menarik banget karena aku dapat energi The Nine of Cups dan The Star. Absolutely. Dan The Temperance. Ya, kesebaran kamu akan membuahkan hasil. Mungkin kamu yang memanifestasikan baby, kamu juga akan punya baby. Atau kamu yang memanifestasikan awal baru, kamu akan punya awal baru. Dan The Star, kalau aku lihat this ini, apa ya, manifestasi bahagiamu terwujud. doa-doa kamu, mungkin kamu memanifestasikan cinta sejati. Yes, dia coming, my dear. Dia coming, dia coming, oke. Dia hadir di sini. Apapun manifestasi bahagiamu hadir di sini, akan terwujud. Ya, ada energi baik, ada energi bahagia. Kemudian di sini aku dapat a rooster, ya, an arrogant, boastful person you should not cross. Ya, mungkin dulu kamu dealing dengan energi masa lalu yang terhubung dengan seseorang toxic dan kamu finally melepaskan, kamu bangkit dan aku lihat you're going to meet your true love, your true soulmate. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar dialah soulmate sejati, cinta sejati. Kamu define kan tepat kamu, significant other kamu, pasangan hidup kamu, your life partner, oke. Tapi, kamu harus benar-benar kayak melepaskan energi-energi orang yang terhubung dengan sosok yang arrogant, sosok yang temperament, sosok yang suka gaslighting, toxic, narcissistic, mungkin seperti itu. Oh my god, grapes, ya, kalau dalam simbol taro pun, grapes mengindikasikan abundance, mengindikasikan prosperity, mengindikasikan kebahagiaan, dan time to go out and have fun saatnya untuk keluar dan bersenang-senang. So, aku lihat happy, happy. Look at this, banyak banget bahagia di sini. The star, the sun, kemudian the nine of cups. Happy bukan? Happy bukan? Oke, so, wow, it's nice. Oke, kemudian di sini aku dapat, oke, di sini, oke, nice, an emotionally secure loving family is important to you. Ya, aku lihat di sini mungkin akan ada energi pernikahan, kamu akan punya keluarga, especially aku dapat the star and the sun, jadi kamu, kamu yang bersinar layaknya bintang dan seseorang akan memperjuangkan kamu dan cintamu, oke. Bener-bener kalau aku lihat seseorang ini hadir, seseorang akan bener-bener apa ya, enggak, 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 kayak playing main games, kayak enggak bermain-main. Dia, I want to be serious with you. Dia nge serius dengan punya family. Dia, dia melihat kamu punya sisi wifey atau husband material yang dia mungkin enggak pernah bertemu dengan orang seperti kamu sebelumnya. oke, oke, pick, beware of greed. Ya, mungkin disini juga kamu harus berhati-hati dengan energi yang arogan, energi yang rakus, energi yang serakah, atau mungkin kamu harus lepaskan energi-energi toxic, energi-energi ego kamu. Oke, I don't know, mungkin seseorang siobabi disini. Oke, let's see again. Oke, teardrops, great personal sorrow. Ya, aku lihat dulu kamu mungkin sering menangis, mungkin kamu dulu mengalami sebuah kesulitan hidup yang kayak kamu susah sendiri, tapi akhirnya kamu bangkit dan kamu bersinar. man dealing or relationship with a man. Oke, dan disini kalau kulihat ya seseorang mungkin energi maskulin akan memperjuangkan kamu dan cintamu. Rekonsiliasi, mungkin disini seseorang ingin rekonsiliasi, mungkin bisa dari past relationship atau past life, mungkin ini energi orang masa lalu, atau kamu ada koneksi past life, tapi dia orang baru disitu, oke. So, let's see again. Oke, wow, wow, wow. Oke, disini ada marriage. Again, look at this, yes. Seseorang akan memperjuangkan kamu dan cinta kamu. We're going to see, kita akan lihat disini mungkin ada bulan-bulan penting. Oke, bulan Mei, kemudian bulan April, kemudian disini aku dapat February and December. kita ambil lagi dua lagi. Oke, dan disini aku dapat Januari dan Juli. Oke, mungkin ini penting. Oke, lalu kita terakhir di last, but not least, aku bakal pakai, let's see, what's Daily Oracle like to tell you? Apa pesan dari Daily Oracle? Oke, disini dia bilang, mind your own business before you stick your neck into others. Jadi kalau aku bilang disini, fokuskan pada diri kamu. urusan orang lain adalah urusan orang lain. Jadi jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Apa harus kamu uruskan diri kamu sendiri dulu? Jadi pikirkan diri kamu, kebahagiaan kamu, jangan urusi kehidupan orang lain. Fokuskan diri kamu, perbaiki, healing, improve, upgrade diri kamu, fokus pada diri kamu. Oke, ya, sayangi diri kamu, cintai diri kamu, disitu. Oke, it is true what they say about not judging a book by its cover. Oke, jangan suka menjudge sesuatu dari cover, jangan suka melihat atau meng-underestimate sesuatu dari tampak luarnya. Bisa jadi, mungkin kamu menilai di awal itu buruk, ternata itu adalah sosok yang baik. Nah, mungkin seperti itu pesannya. Again, the last one. Oke, you can take your stuff with you when it's over. Oke, so kalau aku lihat disini, yang berlalu ya, sudah berlalu. Time to move on, lepaskan, maafkan, maafkan diri kamu, maafkan energi masa lalu, orang-orang pernah melukai kamu, dan berpikir lebih positif. Jika berakhir, ya sudah, jangan stuck dan menunggu energi masa lalu, start something new, karena ke depan aku lihat ada energi baru yang akan hadir buat kamu, ada kebahagiaan yang ekstra, luar biasa, akan menghampiri kamu. Especially, seseorang akan berjuang untuk kamu dan cinta kamu, dan akan memberikan komitmen terbaik dalam hidup kamu. Congratulation, mungkin kalau emang ini terjadi, kalian bisa komen kembali di bawah. Aku thank you banget. I really appreciate. Terima kasih. So, I hope you enjoy it. Thank you so much, and bye-bye. See you on the next reading. Thank you, and have a nice day. Bye. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.